Memasuki masa jeda BRI Liga 1 musim ini, Bali United FC meliburkan pemain, namun hanya 2 hari saja, setelah itu tim akan kembali berlatih seperti biasa. Dua pemain asing, alias Dola dan juga Mohamed Rashid, sudah kembali ke negaranya untuk bisa mengikuti FIFA Match Day. Tim setelah pulang dari Semarang ke Malen langsung kami liburkan selama 2 hari untuk punya waktu bersama keluarga, ungkap pelatih Bali United, Stefano Kubura. Di waktunya jeda yang cukup panjang akan dimanfaatkan pelatih asal Brazil itu untuk bisa memperbaiki performa kandek arel dan kawan-kawan. Mengingat, hingga pekan ke-11 Bali United belum menunjukkan kestabilan dalam bermain. Tim mengalami 5 kemenangan, 4 kekalahan dan juga 2 kali seri. Tim akan kembali menjalani latihan rutin di training center Bali United Pantai Purnama, Gianyar pada hari Rabu. Setelah libur kami pastikan kembali kerja keras di latihan mulai fisik, teknik dan juga taktik imbuhnya. Usai jeda kompetisi Bali United akan menjamu orang-orang Nusantara FC di pekan ke-12 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayam Duita Gianyar pada hari Jumat tanggal 15 besok. Melihat ketatnya persaingan musim ini, Stefano Kubura bertekad memperbaiki posisi di kelas semen sementara, usai mengalami kekalahan di lagu sebelumnya dari PSIS Semarang dengan skor 2-1. Tim berjuluk Serdatu-Kiridatu harus kembali turun ke posisi ke-8 dengan perolehan 17 poin. Sedangkan Rans berada di posisi ke-4 dengan perolehan 19 poin, hasil dari 5 kali menang, 4 menang dan juga 2 kali seri. Liga 1 sejauh ini liga yang bagus, banyak tim memiliki poin yang sangat dekat dengan tim yang berada di top 4, tandasnya. Terima kasih telah menonton!